Intro Lalu apa Taubat? Ya Taubat disini Masdar dari kata Taubat Masdar lainnya yaitu Tawaban mata bantabatan takwibatan Bisa diartikan juga Taubat ini Dengan kata Arruju Atau Anadam Apa Arruju? Kembali Anadam penyesalan Jadi intinya Kalau menurut bahasa Taubat ini adalah Kembali Kembali kemana? Kembali kepada Allah Dari kemaksiatan Dari kebiasaan kita Berbuat masyarakat Kembali Rujuk Ya Rujuk Kembali Kembali Kemana? Kepada Ketan Dan kepada Allah Adilin Sekalian Yang kakak cintai dan kakak Oromati Serta muliakan Insyaallah yang kakak sampaikan Pada kesempatan sore hari ini Yaitu Bob tentang Taubat Apa katanya? Bob tentang Taubat Ibadah yang paling utama Kalau kita ibadah Pengen sampai ke Allah Pengen diterima sama Allah Pengen lurus Ada di jalan Allah Kita hal yang paling utama Tingkatan kita untuk bermakribat kepada Allah Itu adalah Taubat Sebelum Taqwa Taubat itu Percuma kita Banyak ibadah Ya Percuma kita Banyak Banyak sedekah Terus banyak Baca Qur'an Ya Melayil Ya Untuk mendekankan diri kepada Allah Untuk sudut di jalan Allah Untuk makribat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jikalau kita Enggak Toba Ya Jadi ibaratkan Kita ya Kita Kalau Kalau apa Ibadah sebelum Taubat itu Ibaratkan kita Punya Pakaian Punya pakaian Kita udah pake nih Ya Seharian pul Bahkan seminggu Dipake Sudah dipake Seminggu pul Mau kita Masukkan ke dalam Romari Kedalam lah Lemari Mau dilempetin Kedalam romari Dimasukin langsung Kedalam Lemari Apa dicuci dulu Dicuci Sebenum kita Ya Sebenum kita Bertemu dengan Allah Sebelum kita Menghadap Allah Maka Sucikan dulu hati kita Banyak Dosa-dosa Di dalam hati kita Ya Dengan cara apa Kita berapa Masucikan hati kita Ya Yaitu Dengan cara Bertobat Bertobat Saya Masuka bertobat Minta ampunan Kepada Allah Tapan Ketika sudah Salat Ya Ketika sudah Salat Saya Masuka Minta ampunan Kepada Allah Asafirullah Asafirullah Nadzim Asafirullah Nadzim Itu Mau ucapan Toba Ucapan Minta ampun Kepada Allah Lalu Apa Taubat Ya Taubat Taubat Di sini Masdar Dari kata Taba Masdar Lainnya Yaitu Tawa Ban Mata Ban Tabatan Tatwi Batan Bisa Bisa Diartikan Juga Taubat Ini Dengan Kata Arrujuh Atau Anadam Apa Arrujuh Kembali Anadam Penyesalan Jadi Intinya Menurut Bahasa Taubat Ini Adalah Kembali Kembali Kemana Kembali Kepada Allah Dari Kemaksiatan Ya Dari Kebiasaan Kita Berbuat Masyiat Kembali Rujuk Ya Rujuk Kembali Kembali Kemana Kepada Ketaatan Kepada Allah Dari awalnya Kita sering Masyiat Dari awalnya Kita sering Berbuat Dosa Kembali 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 Kemana Kepada Ketaatan Kepada Allah Yang awalnya Kita Tidak Apa Jarang Taat Kepada Allah Sering Melalaikan Kewajibannya Sering Melalaikan Panggilannya Kembali Kepada Allah Karena Awal Daripada Kita Dari Allah Dari Allah Akan Kembali Ke Allah Terus Orang Yang Toba Disebut Apa Orang Yang Toba Ini Disebut Ya Toba Anda Ad Toba C Am C Abu Ad Dalam Kitab Minhajul Abidin Menjelaskan Tentang Taubat Ada Ada Tiga Tingkatan Taubat Ada Berapa Ada Tiga Tingkatan Taubat Yang Pertamanya Yaitu Taubat Yang Pertama Adalah Taubat Yang Berarti Kembali Bersifat Permulaan Bersifat Permulaan Orang Yang Taubat Karena Takut Karena Takut Siksaan Allah Karena Takut Murka Allah Itu Angkatnya Atau Tingkatan Taubat Yang Pertama Tingkatan Pertama Naik Lagi Tingkatannya Naik Lagi Tingkatannya Ke Inabah 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 Itu Terulang Berulang Artinya Berulang Itu Tingkatan Kedua Pertengahan Apa Saratnya Taubat Jika Kita Mau Masuk Sekolah Kita Mau Masuk Sekolah Nih Mau Masuk Kesekolahan Di SMP Ini Atau TSM Ini Tanpa Sarat Bisa Masuk Gak Gak Bisa Masuk Kita Pengen Taubat Tanpa Sarat Diterima Gak Kita Harus Memenuhi Sarat Sarat Taubat Ada Berapa Sarat Sarat Taubat Di Dalam Kitab Bin Hajul Abidin Jelaskan Jadi Nyatakan Ada Empat Sarat Taubat Yang Tiga Berkaitan Dengan Allah Yang Satu Berkaitan Dengan Manusia Dengan Sesama Manusia Yang Pertama Yaitu Anadam Apa Anadam Yaitu Penyesalan Bertekan Bertekan Dalam Hati Kita Bahwa Apa Namanya Menganggap Bahwa Dosa-dosa Kemaksiatan Yang telah Kita Lakukan Yang telah Kita Lakukan Dulu Menganggap Kedisi Dan Pokoknya Nyesal 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 Berkaitan 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 Nyesal Atas 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 Dosa Dan Kemaksiatan Yang telah Kita Lakukan Lalu Yang kedua Yang kedua Itu Adalah Ngejam Ngejam Yang kedua Adalah Azam Apa Azam Artinya Ada Satu Maksud Yang kuat Ada Satu Niat Yang kuat Untuk Meninggalkan Dan Tidak Pernah Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Kepada Sihatan Dan Dosa Yang Kita Lakukan Misalkan Kita Ya Misalkan Kita Kesarian Itu Misalkan Ada Satu Orang Yang Kesarian Itu Dia Bermabuk Mabukan Ya Bermaksiat Segala Maksiat Dia Lakukan Segala Kemahsiatan Dia Lakukan Terus Dia Tobat Ya Hal Yang Pertama Yaitu Menyesal Akan Perbuatan Tersebut Yang Kedua Yaitu Azam Bermaksud Ya Bermaksud Dan Niat Yang Buat Dalam Hatinya Untuk Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Dan Tidak Akan Pernah Berbuat Seperti Itu Lagi Ya Tidak Akan Berbuat Seperti Itu Lagi Azam Niat Yang Kuat Maka Jikal Kita Sudah Ada Sudah Nadam Sudah Ada Penyesalan Dalam Hati Kita Karena Kita Sudah Berbuat Maksiat Karena Kita Sudah Berbuat Dosa Lalu Naik Yang Kedua Sarat Yang Kedua Melaksanakan Sarat Yang Kedua Yaitu Berdekat Atau Bermaksud Hati Kita Niat Kita Yang Buat Untuk Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Kepada Dosa Dosa Tersebut Yang Ketiga Yaitu